Intro Halo teman-teman apa kabar tentunya sehat selalu ya Hari ini aku mau masak kuat tahu babi cincang Bahan-bahan yang aku butuhkan Ini aku pakai satu buah tahu Tahu putih yang dibungkus kain Aku potong kotak-kotak seperti ini Nah untuk besar kecilnya Kotak-kotaknya bisa disesuaikan selera Kecil-kecil aja kayak gini Nah disini ada satu on daging babi Yang udah aku giling atau dicincang halus Seperti ini ya Pakai daging kapsim Lebih enak gitu daging kapsim Menurut aku ya teman-teman Nah disini aku pakai kecap ikan Satu sendok teh kecap ikan Dan juga disini ada satu sendok teh saus tiram Dan juga disini ada satu butir telur ayam ukuran sedang Dan juga disini ada angco nih teman-teman ya Atau kurma cina ya teman-teman ya Aku pakai disini ada delapan buah atau delapan butir gitu ya teman-teman Dapan buah ya angco atau kurma cina ya teman-teman ya Yang kering nih teman-teman Bisa dibeli di toko obat cina gitu teman-teman Kadang-kadang di supermarket juga kadang-kadang ada jual ya teman-teman ya Nah disini ada dua siung bawang putih yang udah aku cincang halus seperti ini Dan juga disini ada totole atau penyedap Disini aku pakai seprapet sendok teh totole atau penyedap Dan juga disamping disini ada seprapet sendok teh lada putih Dan juga disini ada garam nih teman-teman Aku pakai setengah sendok teh kurang sedikit garam ya Untuk garam bisa disesuaikan ya teman-teman ya Nah nanti aku juga pakai air kurang lebih 300-400 ml air putih Untuk air bisa disesuaikan Dan juga garamnya ya Apabila suka yang lebih banyak ya garamnya bisa disesuaikan ya Nah teman-teman ini udah aku beri minyak Kita nyalakan kompornya ya Tunggu sebentar hingga panas Minyak bisa disesuaikan aja selera masing-masing ya Mau berapa banyak ya Jangan terlalu banyak juga Nggak enak nanti ya Kurang lebih aja kira-kira nih Tuh segini Nggak terlalu banyak dan juga nggak terlalu sedikit Yang nggak suka terlalu banyak ya bisa dikurangin ya Ini kita masukkan aja bawang putih Kita tumis Sampai dia agak kecoklatan sedikit Lalu kita masukkan dagingnya ya Lalu kita tumis nih Tumis-tumis dagingnya tuh Dari kita tekan-tekan seperti ini Supaya dia nggak menggumpal jadi satu ya Sampai dia harum juga Lalu kita mau masukkan si ininya Si angco-nya ya Kita masukkan angco-nya Lalu kita beri air ya Kurang lebih aja airnya ya teman-teman ya Disini aku pakai kurang lebih 350 ml air Boleh ditambah sedikit 350 ml atau 400 ml boleh Disesuaikan selera masing-masing aja ya teman-teman ya Nah ini kita tunggu dia mendidih Sembari kita tunggu dia mendidih Kita masukkan aja Totole, lada dan juga garam ke dalam sini Berikut juga si saus tiram ya Saus tiram dan juga ini Yang udah aku sebutkan tadi ya Nah ini kita tunggu sampai dia mendidih Baru kita masukkan si ini ya Tahunya ke dalam sini ya Nah kita diamkan aja Sampai dia mendidih ya Nah ini setelah mendidih Kita aduk-aduk sebentar ya Lanjut kita mau masukkan tahunya ke dalam sini Kita masukkan aja semuanya ya Aduk yang pelan-pelan ya Nanti tahuku hancur deh Tahunya lembut ya Nah ini kita diamkan lagi Hingga dia mendidih ya teman-teman ya Baru kita masukkan telur Sembari kita tunggu dia mendidih Kita mau pecahkan sini dulu Si telur ayamku dulu ya Ke dalam wadah gitu ya Wow telurnya buyar nih teman-teman Tuh Tapi masih bagus ya Kita kocok-kocok aja nih Ada tahunya sedikit Ada potongan tahu sedikit Kita kocok-kocok aja Aduk-aduk ya Nah seperti ini Lanjut kita mau masukkan ke dalam sini ya Nah ini udah mendidih ya Sembari Kita taruh disini Tuh kayak gini ya Yang mau diaduk ya boleh diaduk Nah ini kita siramkan kesini sayang ya Masih ada sedikit-sedikit telurnya Nah boleh kita aduk pelan-pelan ya Yang suka telurnya agak hancur ya Langsung dimasukkan Langsung diaduk pelan-pelan ya Nah ini kayak gini Tuh Sesekali kita aduk pelan-pelan ya Nah Lalu kita diamkan lagi sebentar Kurang lebih 1 menitan Nah udah siap kita angkat Dan dihidangkan ya teman-teman ya Ini boleh kita kecilkan sedikit apinya ya Tuh kita kecilkan aja sedikit apinya ya 1-2 menit lah teman-teman ya Langsung diangkat Langsung dihidangkan Mantep Simple Gampang Gak pake susah Gak pake ribet bumbunya ya Enak lagi rasanya Menurut aku Nah ini setelah kita diamkan Teman-teman tuh ya Enak banget tuh Coba diintip nih Mantep kan Tuh Enak banget loh teman-teman Apalagi panas-panas kayak gini Wuhu Banget-banget Enak ya Enak banget gitu Tuh angconya Enak banget loh teman-teman Menurut aku ya Enak ya teman-teman ya Tuh Nah ini udah siap Kita matikan kompornya Siap diangkat Dan dihidangkan ya Kita mau angkat dulu Kesini nih Mangkok tuh Tuh Wuhu Menggiurkan gak tuh teman-teman Enak loh Menurut aku ya Enak ya teman-teman ya Hmm Harum banget lagi Harum Tuh Tahunya Hmm Yang co-nya nih teman-teman nih Si kurma Enak banget loh Tuh Tuh Kayak gini teman-teman Wow Mantep loh Nah ini dia teman-teman Kuah tahu babi cincangku Sudah jadi ya Wow Menarik banget loh teman-teman Hmm Enak loh Sedap banget Banget-banget ya Wangi banget lagi teman-teman Hmm Ngiler deh nih teman-teman ya Hmm Enak banget menurut aku Ya teman-teman ya Teman-teman jangan lupa ya Di like Di share Di komen Dan juga di subscribe ya teman-teman ya Dan juga jangan lupa Ditonton loh teman-teman Teman-teman jangan lupa juga Nyalakan loncengnya ya Supaya teman-teman Mendapatkan video dari aku terus Oke Oke dong Thank you loh